Dilasanakan apel kesiapan akhir tahun yang diambil langsung oleh Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Tujuannya adalah bagi TNI mengecek kesiapan di akhir tahun dalam rangka dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sebentar lagi kita akan mengamankan Natal dan Tahun Baru yang dalam tajuk adalah Operasi Lilin 2018 dan Pengamanan Filek serta Pemilihan Presiden tahun 2019. Seperti yang diketahui oleh rekan-rekan media sekalian bahwa pada tahun 2018 TNI Polri telah bersinergi untuk mensukseskan berbagai event nasional diantaranya adalah ASEAN Game, ASEAN Para Game, KTT IMF, kemudian juga melaksanakan pengamanan Bilgada Serentak termasuk sebelumnya adalah pengamanan mudik dan balik dalam rangka memperingati Hari Raya. Itu kesemuanya adalah berkat kerjasama sinergitas antara TNI dan Polri. Dan hari ini kita perkuat lagi untuk mendukung kegiatan Natal Tahun Baru dalam Operasi Lilin dan kegiatan operasi dalam mendukung Pesta Demokrasi tahun 2019 yaitu Pilek dan Pilpres. Ini adalah tujuan yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Pak, jumlah pasukannya nantinya akan dilibatkan dalam setiap operasi itu berapa Pak ya semuanya Pak? Ya, saat ini yang kita terahkan untuk apel mewakili seluruh prajurit yang ada di Indonesia. Dari TNI sendiri berjumlah 43 ribu, kemudian dari Kepolisian Republik Indonesia berjumlah 9 ribu. Jadi lebih dari 50 ribu kekuatan yang ada di sini dan hampir sama dengan kekuatan TNI yang akan kita kerahkan nanti dalam pengamanan Pesta Demokrasi, Pilek maupun Pilpres tahun 2019. Daerah-daerah rawan mana yang menjadi fokus perhatian TNI dan Polri, khususnya dalam Pilpres dan Pilek nanti? Nanti akan diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Karena yang mengetahui adalah dari Kepolisian Republik Indonesia dan kita akan perbantukan di wilayah-wilayah rawan tersebut. Kalau jenis-jenis kerawanannya Pak? Dari kepolisian nanti ditanyakan langsung kepada Bapak Kapolri. Ya, silakan. Sejak Pilkada Serentak saya sudah sampaikan edaran untuk netralitas. Kemudian kemarin serah terima jabatan kasat, saya tekankan lagi netralitas. Dan buku tentang netralitas TNI juga sudah dibagikan kepada seluruh prajurit sebagai pegangan prajurit saat melaksanakan pengamanan pemilu 2019 nanti. Ya, sekarang Pak Kapolri menjelaskan.